Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Relawan Gabungan Gotong Royong bersihkan sumbatan sampah kayu di desa-sungai-desa Tilauhan, Kecamatan Hantakan. Pemerintah setempat juga telah merencanakan membangun permanen jembatan patika lain pada tahun 2023 mendatang. Mengantisipasi adanya korban akibat musibah banjir, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Relawan Gabungan Bergotong Royong membersihkan sungai di desa Tilauhan, Kecamatan Hantakan, yang tersumbat tumpukan kayu pas kebanjir pada 17 Agustus yang lalu. Camat Hantakan sehari Ramadan mengungkapkan berdasarkan peninjauan bersama Bupati Aulia Oktav Yandi, sumbatan sampah kayu di gorong-gorong jembatan desa Tilauhan jadi salah satu penyebab meninggalnya balita di desa Tilauhan karena terseret arus luapan sungai. Karena hal ini, pemerintah daerah dengan sigap melakukan pembersihan sungai guna langkah antisipasi adanya korban lainnya. Dari hasil koordinasi pihak kecamatan dengan dinas POPR untuk jembatan permanen, desa Patika lain sudah direncanakan dibangun pada tahun 2023 mendatang. Kemarin juga langsung turun ke lapangan bersama PO ya, PO, dinas PO juga dengan masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah di sekitaran jembatan di Maksud. Papagaran, Patika lain yang jembatan daruratnya kemarin putus, ini sudah putus kalau tidak salah yang kelima kali. Nah, jadi selama lima kali ini memang karena terkait dengan anggaran, sebenarnya PMK sudah menganggarkan ini, kita sudah koordinasi dengan DNSPU bahwa sudah ada di dalam perencanaan DPA mereka, perencanaan di 2003, insya Allah akan dibangun. Sehari Ramadan menambahkan pihaknya juga telah mengusulkan ke pihak PLN untuk memasang lampu penerangan di seputar jalan akses menuju desa Tilauhan. Selain itu, pada 18 Agustus pasca banjir yang lalu, pihak kecamatan bekerjasama dengan pemadam kebakaran membersihkan rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Ahmad Rizky, kontributor TPRI Kalimantan Selatan.